Intro Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui kedeputian bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi Gelar silaturahmi kebangsaan bersama dengan para duta damai dunia maya Acara yang dihadiri oleh perwakilan anak muda ini diadakan sebagai pembukaan rapat koordinasi nasional Duta Damai Dunia Maya BNPT 13 Provinsi dalam rangka pencegahan terorisme Turut hadir dalam acara adalah Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Majen TNI Hendry Parhuman Lubis Direktur Pencegahan Brigjen Paul Ahmad Nurwahid Kepala Biro Umum Marsma TNI Van Van Invanca Serta Bupati Simalungun, JR Saragi dan perwakilan dari Forkopimda, Sumatera Utara Dalam kegiatan ini para perwakilan duta damai dari masing-masing provinsi Berkesempatan memaparkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Baik secara offline maupun online sepanjang tahun 2020 Mulai dari produksi konten-konten kreatif dan edukatif Hingga bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam rangka penanggulangan kejahatan radikalisme intoleran Dalam arahannya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjem Paul Boyrov Riamar pun mengutarakan dukungannya Ia juga sampaikan bahwa generasi mudala sebagai pemegang kunci perubahan kepada Indonesia yang lebih damai dan toleran Jadi kami bangga Adik-adik semua Dengan segala kreatifitasnya Dengan segala Kearifan lokal Yang dimiliki dari masing-masing provinsi Mampu menampilkan Kegiatan-kegiatan yang positif Kegiatan-kegiatan yang Sangat Kreatif Yang disesuaikan dengan kondisi kedaeran masing-masing Jadi duta damai ini tentu Secara umum Menggerakkan seluruh komponen anak muda Untuk menjadi cinta perdamaian Adik-adik sekalian harus kuasai dunia maya Jangan sampai dikuasai Oleh narasi Konten-konten Yang bernuansa Bermuatan ideologi Menutup arahannya Kepala BNPT juga sampaikan Di dunia digital Yang semakin tak terbatas ini Penting untuk memiliki pemahaman literasi Bagi para generasi muda Agar tak mudah termakan berita bohong Serta konten-konten yang bersifat propaganda Rapat koordinasi Duta damai dunia maya BNPT sendiri Digelar selama 3 hari Berlokasi di parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Barat Terima kasih kerana menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.